Intro Sebuah pernikahan kembali viral di sosial media Masalnya di balik pernikahan tersebut ada sebuah kisah yang menarik Dilansir dari Instagram at Ndorobai Terlihat mempelai pria dan wanita sudah tak muda lagi Mereka adalah Haji Baso Yang berasal dari desa Samangki kecematan Simbang Sedangkan mempelai wanita adalah Baji Merupakan warga dari desa Tanate kecematan Simbang Maros, Sulawesi Selatan Diketahui desa tersebut tak saling berjauhan alias tetanggaan Keduanya bertemu saat acara makan bersama yang digelar oleh keluarga Haji Baso Dari pertemuan itulah muncul benih-benih cinta dan berlanjut dengan perjodohan Diketahui bahwa mempelai pria telah memiliki delapan anak dari pernikahan sebelumnya Sayangnya mereka memilih bekerja di luar kota Maros Termasuk puluhan cucu dan kedua cicitnya Haji Baso yang tinggal tanpa anak dirasa tepat bila menikah kembali Sehingga dijodohkan dengan Baji berusia 51 tahun yang masih perawan Mempelai wanita menerima uang panai atau mahar sebanyak 12,5 juta rupiah Dan 200 kilogram beras serta dua keping perhiasan emas seberat 4 gram Nampak kedua mempelai malu-malu tak kalah digoda oleh para tamu Tiba-tiba Haji Baso mengelus punggung mempelai wanita dan merangkul lebih mendekat padanya Viralnya video pernikahan seorang kakek dan wanita lajang itu di masa pandemi COVID-19 dari Maros, Sulawesi Selatan Begitu mengejutkan Apalagi melihat kemesraan keduanya yang membuat netizen ikut terbawa suasana bahagia Terima kasih telah menonton!